Baik, kita akan masuk ke box kedua. Box nomor berapa, Mas Anies? Box nomor satu. Kita buka box nomor satu. Anak Abah. Sebelum kita ke panelis, Mas Anies. Banyak sekali supporter yang mendukung Mas Anies di setiap pergerakan. Tapi ada satu supporter yang kami juga sempat capture dan dapati memang sangat-sangat loyal terhadap Mas Anies. Bahkan ketika video ini kami sebarkan sangat-sangat viral hingga jutaan. Karena sosok yang satu ini benar-benar menyuarkan isi hatinya untuk seorang Anies Baswedan. Kita lihat siapakah dia. Abah adalah cinta pertamaku. Nasihatmu menguatkan saat aku ragu. Tanganmu membimbingku agar aku terus melaju. Kesabaranmu adalah ruang berkarya bagiku. Setiap tindakanmu adalah penunjuk arahku. Dan senyumu selalu ku rindu. Mata teduhmu adalah api semangatku. Teruslah menjadi sumber inspirasiku, Abah. Bagiku, Abah selalu nomor satu. Semoga berkah selalu melimpahi jalanmu. Amin. Memang Tia, adik-adiknya semua ya, anak-anak bernempat itu panggil saya Abah. Dan ketika kemudian mereka berbagi nama Abah itu dengan begitu banyak yang lain. Saya selalu bilang kepada mereka terima kasih bahwa anak-anak Abah yang di rumah itu adalah anak-anak Abah yang mengikhlaskan ayahnya untuk menggunakan sebagian waktunya. Bahkan sebagian besar waktunya kemarin untuk urusan-urusan yang di luar rumah. Kalau di rumah istri saya, Ferry, anak-anak tidak memberikan ketenangan, keteduhan, gak mungkin saya bisa beraktifitas dengan tenang di luar. Tapi karena mereka memberikan yang saya istilahkan unconditional trust. Kepercayaan tanpa syarat. Sehingga saya bisa berkegiatan di luar itu sebuah kebahagiaan tersendiri. Nah ini salah satu berkahnya ketika proses pilkada pencalonan itu selesai. Saya secara teori punya waktu lebih banyak sekarang dengan mereka untuk bisa bersama-sama lagi. Tetapi hadirnya mereka dengan dukungan yang luar biasa itulah yang membuat saya bisa berkegiatan dengan amat tenang di luar rumah. Untuk bekerja bagi sesama, membawa gagasan bagi sesama. Terima kasih.